Di dalam maupun di luar negeri, kami sekarang berada di depan Mabes Pori Dengan tujuan untuk memberikan pemberitahuan aksi pada tanggal 10 Agustus 2022 Mungkin sebuahnya banyak bertanya, kenapa sih ada emak-emak di antara buruh? Ini adalah bukan aksi buruh saja, dari sejuta buruh ada emak-emak di sana Dan ini adalah kepentingan kita semua Dari buruh itu pun ada suami-suami kami, ada anak-anak kita, ada saudara-saudara kita Dan itu kita harus dukung Dengan apa? Dengan coba membersamai mereka, kita ikut turun ke jalan Mencoba membersamai mereka untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Karena di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada kepentingan yang menyentuh kehidupan rumah tangga kita Jadi untuk semuanya jangan pernah ragu, jangan pernah sangsi untuk ikut turun ke jalan pada tanggal 10 Agustus 2022 Siapapun itu, jangan pernah merasa sangsi, jangan merasa takut Kita sudah memberikan surat pemberitahuan ini ke Mabes Dan berikutnya nanti kita akan ke Polda Insya Allah Jadi pada tanggal 10 adalah gerakan aksi sah Itu saja Dari saya dan kemudian Si Utena Aku boleh tambahkan ya Jadi ayo kepada para mak-mak semuanya Kita berjuang besok tanggal 10 Agustus Untuk anak-anak kita dan juga untuk kedaulatan rakyat Ingat, kedaulatan di tangan rakyat Kita berjuang untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buruh bangkit, bergerak, hancurkan, tirani Indonesia Lawan, lawan, lawan Ayo kita bergerak bersama Jangan pedulikan apapun Entah Anda rakyat, entah Anda emak-emak, entah Anda mahasiswa Apalagi buruh, kita harus bergerak bersama Karena ini adalah PR kita Harus dibersamai dan kepentingan bersama Bukan hanya kepentingan rakyat Yuk, kepentingan rakyat harus kita bersamai Saatnya rakyat bergerak Oke Sampai ketemu tanggal 10 Agustus Tanggal 10 Agustus jangan lupa Itulah tadi kawan Terkait masalah Adanya undangan untuk aksi tanggal 10 Agustus Yaitu ada disini Undang apa Aksi buruh ya Ternyata ini banyak juga Yang turun Karena terkait masalah undang-undang omnibus law Nah Saya juga berpikir Undang-undang omnibus law ini Ya harus dievaluasi Harus dievaluasi Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Kalau saran saya adalah Membuat sebuah sistem dalam bentuk perundang-undangan Yaitu Bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor Dalam mengelola sumber daya alam Dalam menciptakan dan membawang pabrik-pabrik skala nasional Nah ini kawan Kita doakan semoga yang terus berjuang ini Untuk menyuarakan hati nurani rakyat Demi untuk kesejahteraan rakyat Dan demi untuk seluruh bangsa Indonesia Doakan semoga Ini didengar pemerintah Ya aksi-aksi ini Dan bagi yang sudah tidak senang dengan aksi seperti ini Mungkin karena sudah mapan Mungkin karena sudah bergelimpangan harta Maka saya juga meminta Tidak perlu Ya menghina mereka yang terus berjuang Bersyukurlah kalian yang sudah mapan Yang sudah berkecukupan Ya Bagaimana kalau sadaraku Mengalami hal yang sama dengan buru Mengalami dengan Hal yang sama dengan rakyat Indonesia Yang kehidupan ekonominya masih rendah Itu yang kita pikirkan kawan Nah ini semua Ya undang-undang anabis law ini Dirasakan Ya dirasakan Banyak yang tidak memihak kepada rakyat dalam aturan-aturannya Nah disini juga perawat rakyat harusnya tampil Ya harusnya tampil Nah demikian kawan Bagikan videonya Hidup buruh Hidup omak-omak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga mati